Hai ini pakai ayam ya salah lengkap hanya 7.000 saja ya ini hanya 7000 saja kita bayangkan kalau seandainya di daerah kita ini tidak bisa dapat 7.000 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat berbahagia ketemu lagi dengan Ustaz Daya kali ini Ustaz Daya ada di Kota di Kampung Inggris ya di Pare di Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur diri kaum muslimin berbahagia Alhamdulillah pada hari ini saya membawa anak untuk mendaftarkan dan melanjut sekolahnya ke Kampung Inggris ini jarak waktu sekolah satu tahun kita bersama-sama berdoa semoga anak ini anak ini Muhammad Ibrahim Mofi Mofi Yansah ini bisa selesai menuntut imu di Kampung Inggris ini dan kemudian nanti setelah mereka sekolah di sini Muhammad Ibrahim Mofi Yansah ini akan kembali lagi di Pondok Santra dan Alami Perinduan Semana Madura untuk melanjutkan studinya di Pondok Santra yang kami dulu pergi belajar bahasa Inggris dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah ikuti saya perjalanan untuk pendaftaran ke Alhamdulillah kali ini kami insyaallah akan mendaftarkan di Elves ya di Elves jadi kita ikuti bersama-sama perjalanan saya untuk mendaftar Muhammad Ibrahim Mofi Mofi Yansah di Elves selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Ustadz Dayak, kali ini kaum musimari yang berbahagia, Ustadz Dayak ada di Kampung Inggris, Pare Kadiri, Jawa Timur. Nah saat ini kita lagi makan sarapan pagi di Kampung Inggris, inilah kita lihat banyak sekali pelajar-pelajar yang ada di Kampung Inggris ini, mereka lagi sarapan, bisa dibayangkan makan seperti ini, pakai ayam, seluruh lengkap, hanya Rp7.000 saja, ini hanya Rp7.000 saja, kita bayangkan kalau seandainya di daerah kita, ini tidak bisa dapat Rp7.000, paling tidak Rp10.000, ini banyak sekali mereka, mereka masih ngambil sendiri, mereka boleh bayar kapan saja, kepercayaan disini, warung ini warung kepercayaan di Kampung Pare, di Kampung Inggris ini, mereka diberi kepercayaan, ngambil sendiri, kemudian boleh bayar kapan saja, hebat! Kampung Inggris ini, saya berbahagia, perlu saya jelaskan Pak Wan, di Kampung Inggris ini, hampir semua rumah itu dijadikan kos, nah disini ada rental sewa sepeda ya, banyak kita lihat tuh, banyak sekali sepeda-sepeda, memang sepeda-sepeda ini memang dikhususkan untuk para pelajar yang menyewa, nah jadi hampir semua rumah yang ada di Kampung Inggris ini, itu dijadikan kos-kosan, kemudian ini warung makan yang kita makan tadi pagi, ini kos putri, nah hampir semua, hampir semua rumah itu dijadikan kos-kosan, untuk para pelajar yang mau ngekos, jadi ada pelajar yang ngekos, ada pelajar yang di asrama, Insyaallah saya akan mendaftarkan anak saya Muhammad Ibrahim Mofiq, itu di asramanya saja, yuk ikutin terus ya perjalanan saya, Selamat datang, selamat datang, Waalaikumsalam, itu ada kosong loh, boleh disewakan loh, hehehe, Aparedis, ini ya, jadi International Language Academic, jadi, International Language Academic, ini tempat mereka-mereka belajar, ini, nah, Lumbung Merah, Kampung Inggris, nah, ini juga aneh kampung, kita lihat bangunannya, tuh, gaya arsitektur Inggris, ini dia Muhammad Ibrahim Mofiq, yang akan didaftar disini, yes, ada orang lagi sekolah, yes, mereka bilang, kiss me, hey kiss me, mereka permisi ya, karena semua menggunakan pasangan ini, iya lah, semua renta sepeda, oh, emang di Kampung Inggris ini, hampir rata-rata kos, dan tempat belajar, kemudian, eh, apa, penyewaan sepeda, untuk para pelajarnya, kemudian, 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 kali ini, saya, mulai masuk di, halaman, Alves, tempat, untuk mendaftarkan, Muhammad Ibrahim Mofiq, kita lihat, nah, disini, nah, disini tertulis, kampung Inggris, kampung Inggris, oke, kita masuk ke kantornya dulu, untuk mendaftar, kita masuk ofis, ya, untuk pendaftaran, ofisnya, ya, Alhamdulillah, proses pendaftaran sudah selesai, itu Muhammad Ibrahim Mofiq, kali ini, kita, mau cari, antigen dulu, untuk pasaratan masuk, ke sini, harus pakai antigen, dan kita balik ke hotel dulu, sambil nunggu tempat, saat ini, saya lagi menyewakan sepeda motor, untuk, tes antigen, untuk bisa masuk di Elves, harus menggunakan, antigen, nah, saat ini, lagi menyewakan sepeda motor dulu, saat ini, kami sudah di kantornya Elves, ini, mau registrasi, registrasi pembayaran, bulan pertama, kita menuju kamarnya, Ibrahim Mofiq, lagi, ini menuju kamar, ini, asramanya, asramanya Elves, yang disekolahkan, di sini, di kampung Inggris ini, ini, tempat pendidikan, di Elves, dan ini, asramanya, dari saat ini, saya lagi, di lorong, asrama, untuk, pergi ke, kamarnya, Ibrahim Mofiq, dan ini, yang disekolahkan, di sini, dulu, di kampung Inggris ini, oh, tempat tidur nya seperti ini, bisa, kalau misalnya, tempat tidur nya seperti ini, ini, Master nya, Master siapa nih, Mustafa Ini master Mustafa Yang ngantar Tugas disini Satu kamar itu Empat tempat tidur Alhamdulillah Kemusimu dan muslim berbahagia Kebetulan di Elvan nih Ini dia langsung ada Majid Majid al Mahdi Majid al Mahdi Kebetulan itu ruangan Elvas Elvas Ini gedung Elvas Gedung Elvas Dilengkapi dengan Majid Majidnya megah Megah sekali majidnya Itu ruangan kelas Ruangan kelas Ini majid Dua tingkat majidnya Majidnya Alhamdulillah kemusimu ini Masih merah-bahagia Kalau ke Elvas ini Kayaknya Bisa lah terjaga Anak-anak kita Terutama Anak-anak kita yang dari Pondok Pesantren itu Insya Allah Risa terjaga disini Karena Disini juga Pool Pendidikannya Pool Dari pagi Dari pagi sampai siang Itu bahasa Inggrisnya Kemudian dari Dari siang sampai sore Dia mereka istirahat Sore Dah Belajar lagi Agama apa semuanya Nah ini Ini di lingkungan Di Bawah Asrama Ini asrama Ini disini Asrama Depan asrama ini Langsung majid Nah kita lihat Kamar anak saya Ini pas Kebetulan Kamar Ibrahimovic Ini langsung pas Dekat majidnya Hanya beda Satu Kamar kedua Dari majidnya Ya sebelah kiri saya Sebelah kiri saya Kamar kedua Nomor B19 Nomor B19 Ini kamar anak Kamar Ibrahimovic Nah ini Kita lihat kamarnya Wah Kita lihat ya Ada kipasnya Altyazı M.K. Sampai jumpa Sampai jumpa